Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sejahtera buat kita semua ya. Oke, pertemuan kali ini, pertemuan pertama di dalam atau kuliah teknik penulisan ilmiah. Bersama saya, Abdul Rahman Salim, sebagai dosen pengampu mata kuliah teknik penulisan ilmiah, atau yang disingkat dengan TPI ya. Di sini, saya akan menjelaskan awal perkulian kita, di mana kontrak kuliahnya sebagai berikut. Untuk dosen pengampu mata kuliah teknik penulisan ilmiah ini, diampu oleh tiga dosen, dengan saya sendiri sebagai koordinator. Kemudian, dengan Pak Sabdian Luri S. Mono, SSTMP, ya mungkin ini sudah kalian mengenali. Kemudian, Bu Rahmawati, SPMP, ini juga dosen yang tahun lalu juga mengajar ya, tim ini mengajar juga mata kuliah TPI tahun lalu. Kemudian, di sini jumlah SKS-nya ada dua SKS, di mana satu teori dan satu praktikum. Oke, kemudian aturan perkulian saya, karena kita juga di sini masih dalam keadaan kondisi pandemi COVID, semoga memang COVID ini bisa, keadaan ini bisa kembali normal ya. Karena, akan lebih baik seperti kita perkulian biasa, namun apa boleh buat ketika kita melakukan perkulian daring ini, kita juga harus bersemangat, harus aktif dalam mencari ya, mencari, menggali informasi, baik itu mata kuliah teknik penulisan ilmiah, ataupun mata kuliah yang akan dilaksanakan secara daring lainnya. Nah, di sini yang biasa secara umum ya, maswa mengikuti kuliah baik secara daring, ataupun tata muka lebih dari 75%. Ini penting sekali ya, kenapa saya bilang penting sekali? Ketika kalian itu nanti kurang absensinya, daftar hadirnya dari 75%, maka kalian tidak bisa mengikuti ujian akhir, atau ujian tengah semester. Ini baik yang melakukan kuliah setengah semester ya, sebelum UTS maupun setelah UTS, minimal 75%. Nah, kemudian, mahasiswa harus mengikuti kentuan yang diberikan oleh dosen dalam mengikuti kuliah daring, ataupun non-daring. Nah, di sini peraturan yang dilakukan oleh dosen setiap mengikuti daring, ataupun daring ini akan berlaku ketika kalian sudah mengikuti perkuliahan ini ya. Berarti nanti aturannya kalian harus mengikuti apapun yang akan diberikan tugas maupun arahan yang telah diberikan dosennya waktu daring. Kemudian, mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang berkaitan dengan kuliah yang diberikan oleh dosen. Nah, ini penting sekali ya, ketika kalian diberikan tugas, bukan berarti kalian itu punya banyak kerjaan, tapi melainkan kalian itu punya cara sendiri untuk belajar di rumah ataupun di luar ya, di luar rumah berkaitan dengan matakulah ini. Agar ya, agar kalian itu bisa belajar mandiri, sehingga nanti ketika perkuliahan ini selesai ya, walaupun kita daring, tapi kalian dapat manfaatnya gitu. Kemudian, ketika mahasiswa juga diberikan tugas, ini berarti kalian itu diawasi secara aktif, bagaimana kalian belajar secara mandiri. Kemudian, aturan yang selanjutnya, mahasiswa wajib mengikuti ujian yang diberikan dosen back evaluasi kuliah. Nah, evaluasi kuliah ini berarti ada evaluasi tengah semester ya, atau UTS, kemudian ada evaluasi akhir semester, atau nanti akan adanya UAS, kemudian ada evaluasi dari praktikum, karena matakulah ini ada praktikumnya. Kemudian, aturan yang bersifat umum, seperti kerapian ketika kuliah tetap muka ataupun daring dengan video, harus disesuaikan ya, dengan aturan yang ada di kampus. Seperti berpakaian rapi dan santun. Walaupun nanti keadaannya itu tidak bisa daring dengan video, tapi kalian juga harus siap. Jangan ketika kalian pes perkuliahan, waktu kuliah pagi, kalian masih belum siap-siap untuk kuliah, kayak mungkin mandi, atau sarapan, ya. Itu penting sekali, karena nanti ya, ketika kalian sudah diberikan perkuliahan, kemudian kalian disuruh aktif menjawab, atau aktif menyampaikan, terus tiba-tiba kalian disuruh menampilkan, seperti menggunakan zoom nantinya, itu otomatis kalian harus berpakaian terlihat rapi, kemudian terlihat sopan. Itu juga mencerminkan sikap kalian sebagai mahasiswa yang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Oke, kemudian metode penilaian, metode penilaian yang ada di dalam mata kuliah teknik penulisan ilmiah ini, di sini ada dua, karena kita mempunyai dua SKS itu dibagi dua, teori dan praktikum, sehingga saya membagi penilaian itu ada teori 50%, kemudian praktikum juga 50%. Untuk yang teori 50%, ini saya ambil dari nilai UTS, UAS, dan kehadiran. UTS dan UAS di sini, otomatis kalian harus mengikuti ujian atau evaluasi tengah semester, dan ujian atau evaluasi akhir semester. Di sini perhitungannya sama-sama 40%, UTS dan UAS, kemudian kehadiran itu ada 20%. Kehadiran di sini dilihat dari keaktifan kalian mengikuti daring, kemudian mengerjakan tugas, kemudian dari absensi ya. Nah, itu penting sekali ketika kalian disuruh mengerjakan tugas, kemudian kalian mengumpulkan dengan tepat waktu, berarti kalian sudah melaksanakan kehadiran atau absensi kalian dengan baik. Kemudian ada praktikum di sini ya. Praktikum di sini 50% juga ya. Nah, ini cukup penting ya, karena di sini nilainya cukup besar juga 50%. Di sini kalian akan diberikan praktik atau praktikum, biasanya kalau kalian tetap muka ini ada di lab ya, nanti ada tugas ataupun pertanyaan yang diberikan baik dari dosen maupun teknisi. Namun ketika praktikum ini dilakukan secara daring, kemungkinan nanti kita melihat dari tugas yang diberikan keaktifan kalian di dalam praktikum walaupun melewati daring, kemudian nanti adanya ujian ya, sebelum mengikuti praktikum dan setelah praktikum, ada pretest dan posttestnya. kemudian ada keaktifan di kelas atau keaktifan di dalam lingkup WA mungkin grup yang dilakukan secara daring. Kemudian dari sikap ya, sikap di sini bisa secara umum, bisa dalam arti kalian bagaimana menghubungi dosen atau teknisi, bagaimana kalian itu bersikap ketika di dalam grup ya, istilahnya walaupun di dalam grup karena harus membuat kondisi grup itu wajar, istilahnya tidak ada unsur-unsur menghina ataupun unsur-unsur dalam menjelekkan satu sama lainnya. Nah ini penting juga ya, karena walaupun kalian di rumah ataupun ada candaan dan sebagainya, itu harus tetap dijaga, kondusif dari grup yang nanti akan dibuat ketika perkulian daring ini dilaksanakan. Oke, kemudian ada materi perkulian ya, penting sekali ya ketika kita ada materi perkulian ini, tujuannya apa? Karena kalian nanti bisa mengetahui ya, apa saja yang kalian pelajari selama satu semester ini di dalam mata kuliah teknik penulisan ilmiah. Dan ini sangat penting ketika kalian mengetahui, ada di sini ada saya mempunyai, ada delapan ya, ada delapan pokok bahasan dalam teknik penulisan ilmiah. Ini mencakup bagaimana nanti kalian selesai ya, atau capaiannya bisa tercapai ketika kalian sudah mempelajari sub-pokok bahasan yang ada dalam materi perkulian ini. Yang pertama itu adalah pendahuluan yang sekarang saya sampaikan, itu pendahuluan kontrak kuliah, atan kuliah, dan materi kuliah. Di sini ya ini, saya akan membahas satu per satu ya, secara umum saja, atau secara dasar, untuk materi perkulian yang sekarang saya jelaskan. nanti ketika kalian sudah mendapatkan perkulian selanjutnya, atau pertemuan selanjutnya, nanti akan dibahas serengkap dan rinci oleh dosen yang mengampu ya. Kebetulan memang di sini saya mengejar, saya dan tim ini dibagi tiga ya, sehingga materi perkulian ini akan dibagi tiga sama tim dosen ya. Saya kebetulan akan mengejar tentang hakikat teknik penulisan ilmiah, kemudian sistematikanya, dan tata cara dalam menulis karya ilmiah. Nah, kemudian 4, 5, 6, dan 7, 8 ini akan dibahas oleh dosen lainnya. Pak Sabdian dan Bu Rahmawati ya. Oke, kemudian untuk hakikat teknik penulisan ilmiah yang berkaitan dalam karya tulisan ilmiah ini, akan dibahas pengertian dasar ya, di mana tujuan kita mempelajari teknik penulisan ilmiah itu seperti apa. Nah, itu penting sekali ya. Karena namanya teknik penulisan ilmiah, berarti kalian akan mengetahui ya, tata cara bagaimana sih kita menulis karya tulis, atau yang mungkin yang sering kita nanti lakukan, atau di akhir kuliah kalian ada namanya tugas akhir, atau ada yang namanya nanti ada laporan PKE dan sebagainya. Itu penting sekali ya. Bagaimana cara menulis yang baik, kemudian cara mengutip yang baik, cara bagaimana mencari referensi yang baik, sehingga tulisan kalian ini akan menjadi bagus dan baik dan bisa dipublikasikan. Kemudian setelah kita nanti mempelajari bagaimana sih itu tentang teknik penulisan ilmiah, itu yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah, kita juga akan mempelajari sistematika dan tata cara dalam menulis karya ilmiah. Di dalam sistematika dan tata cara dalam menulis karya ilmiah ini penting sekali ya, ini akan kita membahas substansi awal, isi atau tengah, dan substansi akhir. Ini penting sekali untuk membahas ruang lingkup yang ada di dalam tugas akhir kalian, atau laporan penelitian atau laporan PKL. Nah, itu penting karena tugas akhir atau laporan penelitian itu merupakan salah satu karya tulis ilmiah. Nah, setelah kita mempelajari sistematika dan tata cara dalam menulis karya ilmiah, pentingnya juga kita mempelajari plagiarisme. Ini sebab yang keempat adalah plagiarisme. Penting sekali juga, penting sekali. Kenapa saya mempengaruhi penting sekali? Karena sekarang di era sekarang ini, orang banyak sekali ya, mengutip, tapi tidak melihat etika dalam mengutip. Bagaimana kita mengambil kutipan dari buku, jurnal, ataupun artikel, dan kita lupa menaruhnya di dalam daftar pustaka. Ketika kita lupa, nah itu dikatakan plagiarisme. Ataupun kita tidak mencantumkan orang yang penulis sebelumnya. Menulis aslinya dari apa yang kita kutip itu penting sekali. Dan dalam mengutip pun, itu ada keadaannya sendiri. Tidak hanya mencopot atau copy paste ya. Tapi kita melihat, kemudian kita merangkum, tapi sesuai dengan apa yang kita kutip. Kalau yang sesuai, misalkan walaupun Pak ini saya rubah ya. Saya rubah kata-katanya, kalimatnya. Tapi maksudnya sama tidak? Sama. Kalau sama, berarti tetap kalian harus mengutip, ada referensinya. Ada daftar pustakanya. Itu penting sekali. Yang kita taruh, kalau kita tidak taruh, itu akan bahaya. Soalnya pernah ada kejadian ketika ada salah satu, seorang doktoral ya, itu disertasinya dicopot gara-gara dia tidak menulis referensi dari kutipan yang dia buat. Itu, apalagi kalian nanti ya, sarjana kalau dicopot sarjana ya sudah selesai, sudah gitu kan. Eman gitu. Nah, disitu pentingnya pelagarisme ini. Kita pelajari bagaimana mengunsur-unsurnya, lain sebagainya. Jenisnya itu seperti apa dan bagaimana caranya supaya tidak pelagiat gitu. Nah, disini juga akan kita pelajari kaedah pengutipan ya. Bagaimana cara mengutip yang baik, kemudian kutipan itu boleh kita pakai atau tidak, kutipan itu bisa kita gunakan secara komersial atau tidak, itu penting sekali. Nanti dipelajari di kaedah pengutipan. Setelah itu kita akan mempelajari tentang sumber rujukan atau pustaka. Sumber rujukan atau pustaka ini juga berkaitan arat dengan bagaimana kita menulis daftar pustaka yang baik. Disini nanti akan diterapkan bagaimana penggunaan software ya, dalam menulis daftar pustaka. Software-nya itu menggunakan mendelay ya. Nanti mendelay itu dijelaskan juga oleh dosen yang mengampu atau yang bertugas menjelaskan tentang sumber rujukan ini. Itu bagus sekali ya penggunaan mendelay itu. Kita bisa tanpa, apa ya istilahnya, kita ketika menulis daftar pustaka itu bisa otomatis dan terdaftar di dalam sumber yang resmi gitu. Yang memang nanti digunakan di dalam tugas akhir kita. Dan lebih mudah pengecekannya ketika kita menulis kajian pustaka atau menulis kutipan, terus kemudian ada referensinya di akhir kalimat, itu bisa kita cek, oh ini sudah kita masukkan di dalam daftar pustaka. Nah nanti ketika, misalkan ya kita tidak mempakai alat yang bisa menggunakan mendeteksi kajian referensi itu, kita nanti lupa, oh ini sudah saya kutip belum ya. Nanti ketika kalian meyakini sudah dikutip, misalkan di bab 2 kalian mengutip tentang si A, terus si A ini tidak ada di daftar pustaka, maka itu akan dianggap plagiarisme. Karena kalian tidak menulisnya di daftar pustaka tersebut. Nah itu penting ya, makanya ketika dalam perkulian ini penting sekali kalian memperhatikan dan mempelajari bagaimana itu akan terlaksana nanti tulisannya yang baik dan benar. Kemudian sebab selanjutnya itu adalah menyusun naskah dan publikasi ilmiah. Nah ini juga nanti ketika kalian ingin membuat suatu tulisan, kalian akan diajar bagaimana cara menyusun naskah dan publikasi ilmiah secara baik. Ini bisa dalam berbentuk artikel ya, nanti artikel itu bisa kalian publikasikan, kemudian itu bisa jadi nilai tambah karena kita bangga melihat tulisan kita itu dipublikasikan di jurnal ataupun di publikasi lainnya yang bisa dilihat oleh banyak orang gitu ya. Sehingga tulisan kalian itu tidak hanya terpublis di kampus saja, di politik negeri Jember, tapi bisa terpublis di nasional maupun internasional. Kemudian ada teknik presentasi. Nah teknik presentasi ini juga cukup penting ya, walaupun ditaruh di akhir, karena ketika kalian ingin menyampaikan suatu laporan yang kalian tulis, kalian juga harus bisa menyampaikannya dengan baik. Ketika tulisannya baik, cara penyampaiannya juga tidak, cara penyampaiannya tidak baik, ketika laporannya itu baik, namun cara penyampaiannya tidak baik, maka tentu akan dicurigai juga tulisan kalian ini benar-benar ditulis oleh kalian atau tidak. Tapi ketika kalian sudah menulis dengan baik, kemudian penyampaiannya juga baik, maka oh iya benar ini yang menulis dan kemudian kalian oh ini bagus secara penyampaian juga. Ada nilai plusnya juga ketika kalian nanti akan melakukan presentasi. Nah keseluruhan ini memang ada kurangnya, tapi nanti ketika kurangnya ini kalian harus juga mencari juga ya, istilahnya kalian bisa bertanya yang berkaitan dengan bagaimana sih teknik penyelesaian ilmiah kalau tidak ada sebab pembahasan di sini. Kita siap menampung apapun yang kalian tanyakan yang berkaitan dengan teknik penyelesaian ilmiah. Nanti kami berikan kesempatan buat kalian untuk bertanya, untuk ingin bertanya lebih lanjut tentang bagaimana sih teknik penyelesaian ilmiah yang baik dan benar yang kemudian bisa dipublikasikan ya. Oke, terima kasih. Ini pertemuan pertama saya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan kedua untuk mempelajari sebab yang kedua ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.